Mantan Jenderal Israel berbicara soal peluang runtuhnya Israel setelah mendapat perlawanan dari militan Hamas, Hizmullah hingga Houthi. Dugaan ini mencuat lantaran jumlah tentara yang dinilai semakin sedikit dan kendaraan militernya banyak yang hancur. Pernyataan ini disampaikan mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel, Mayor Jenderal Angkatan Darat Israel, Zizak Brick. Ia menilai Israel tak memiliki kemampuan untuk memenangkan perang melawan Hamas atau Hizmullah di Lebanon. Dirinya lantas memperingatkan jika terus berlanjut perang dapat menyebabkan keruntuhan negara pendudukan tersebut. Dikutip dari tribus.com, tentara rezimionis mulai kelelahan setelah perang selama 8 bulan. Meski kondisi semakin memburuk, para pemimpin perang disebut tak mau mengakui fakta-fakta tersebut. Mereka malah membawa Israel ke jurang. Kegagalan Israel untuk mengakhiri perang akan mengubahnya menjadi perang atrisi. Israel dipermalukan melalui klip video yang dibagikan Hamas lewat Brigade Al-Hassam dan perlawanan lainnya. Saat ini, tentara Israel yang tewas berjumlah 642 orang dan 364 tiga terluka sejak 7 Oktober 2023. Israel mengklaim telah merebut koridor strategis di sepanjang perbatasan wilayah Palestina dengan Mesir. Timbakan dan baku tembak sengit pun mengguncang kota Rafa pada Kamis 31 Mei 2024. Diketahui, Israel telah mengintensifkan serangan ke Rafa sejak awal Mei. Mereka nekat masuk dan meluncurkan serangan meski mendapat tolakan keras dari internasional. Pasalnya, kota tersebut menjadi tempat jutaan warga Palestina mengungsi, sehingga keamanan dan keselamatan warga sivil terancam. Hal ini terbukti dari peluncuran rudal Israel pada Minggu 26 Mei ke kemp pengungsi di Rafa. Sedangkan itu memicu kebakaran dan menewaskan puluhan orang. Kini, Israel mengaku pasukannya telah mengambil alih koridor Philadelphia sepanjang 14 km. Koridor terletak di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir yang dituduhkan telah digunakan untuk menyelundukkan senjata. Jurubicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pasukannya juga menemukan sekitar 20 terowongan. Namun, klaim Hagari dibantah oleh Mesir. Israel disebut membuat tuduhan-tuduhan itu untuk membenarkan kelanjutan operasi di Rafa. Sementara, para pejabat Mesir mengatakan bahwa potensi pengambil alihan Philadelphia oleh Israel dapat melanggar kesempatan damai kedua negara pada tahun 1979. Pemerintah Slovenia telah setuju mengakui negara Palestina merdeka. Keputusan ini menyusul langkah Spanyol, Norwegia, dan Republik Irlandia yang terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Keputusan Slovenia disampaikan Perdana Menteri Robert Golov pada Kamis 30 Mei 2024. Namun, keputusan ini masih membutuhkan persetujuan Parlemen Negara Anggota Uni Eropa yang akan melakukan pemungutan suara pada pekan depan. Ini bentuk upaya dari beberapa negara Eropa untuk mengkoordinasikan tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza. Golov juga menyerukan penghentian segera permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza dan pembebasan semua sandra. Langkah pemerintah Slovenia langsung direspon oleh Menteri Luar Negeri Israel. Ia berharap anggota Parlemen Slovenia menolak masi tersebut. Diketahui Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei. Keputusan itu membuat Israel marah. Sementara Inggris dan Australia masih mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Iran diduga merekrut anggota geng kriminal Sweden untuk menyerang Israel. Dugaan ini disampaikan Badan Intelijen Sweden pada Kamis 30 Mei 2024. Pengumuman itu disampaikan dua minggu setelah tembakan yang terjadi di luar kedutaan Israel di Stockholm. Tiga bulan sebelumnya, polisi setempat juga menemukan sebuah granat aktif. Granat tersebut tergeletak di halaman kompleks Israel. Dengan adanya teman-teman itu, polisi keamanan Sweden lantas menduga adanya keterlibatan Iran. Mereka menduga rezim Iran menggunakan jaringan kriminal di Sweden untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap sebagai ancaman. Geng kriminal yang diduga direkrut Iran, yaitu diduga pimpinan Rawamajid dan Ismail Abdo. Serangan itu menyasar negara, kelompok atau orang lain dan secara khusus ditujukan ke Israel. Diketahui ketegangan meningkat antara Israel dan Iran sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Iran pada April lalu menembakkan 350 drone dan rudal ke Israel yang sebagian besar berhasil dicekak. Israel dan Mesir dilaporkan sempat untuk membuka kembali perlintasan Rafah di jalur Gaza demi penyaluran bantuan kemarusiaan. Namun Israel diminta menarik pasukannya dari perlintasan tersebut. Diketahui perlintasan Rafah telah ditutup sejak 7 Mei 2024. Saat itu pasukan pertahanan Israel mengambil alih perlintasan di sisi Gaza. Amerika Serikat menyebut operasi militer Israel di Rafah menghalangi penyaluran bantuan dengan cara dijatuhkan dari langit. Adapun akses sedarat di perlintasan Rafah masih terbatas, sedangkan dermaga darurat tak bisa digunakan sedatnya selama seminggu. Perserikatan bangsa-bangsa menyebut jumlah bantuan anjelok dua para tiganya sejak Israel mulai menduduki Rafah. Mesir sebelumnya juga menolak membuka kembali sebelum perlintasan itu dikembalikan ke berat pihak Palestina. Hal itu dilakukan karena Mesir enggan dipandang terlibat dalam operasi militer Israel di Rafah. Kini baik Mesir maupun Israel disebutlah sepakat untuk membuka perlintasan. Israel sudah setuju untuk menarik pasukannya dari perlintasan itu guna memfasilitasi pembukaan perlintasan. Iran diduga merekrut anggota geng kriminal Swedia untuk menyerang Israel. Dugaan ini disampaikan Badan Intelijen Swedia pada Kamis 30 Mei 2024. Hamas menegaskan tak akan mengambil bagian dalam perundingan lebih lanjut selama agresi masih berlanjut. Agar tetapi mereka siap untuk melakukan perjanjian penuh termasuk pertukaran sandera dan tahanan. Kesempatan itu akan dilakukan jika Israel menghentikan perang. Hal ini disampaikan Hamas pada Kamis 30 Mei 2024 kepada mediator. Diketahui perundingan yang dimediasi Mesir dan Hatar berulang kali terhenti karena kedua belah pihak saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan. Israel menolak tawaran Hamas karena dianggap tak menguntungkan pihaknya. Rezim Yonis bertekad untuk memusnahkan kelompok yang dianggap mengancam mereka. Sementara pernyataan terbaru Hamas muncul ketika Israel terus melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza Selatan. Padahal Israel sendiri telah diperingatkan Mahkamah Internasional maupun pengadilan tertinggi PBB untuk menghentikan serangan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!